Intro Pelanggaran saat ini yang ditemui oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Tanjung Pinang Di antaranya tidak sesuai dengan desainnya, tidak sesuai dengan jumlahnya, tidak sesuai dengan ukurannya, dan tidak sesuai dengan zona titik pemasangannya Diketahui, alat peraga kampanye sudah diatur di dalam PKPU 23 tahun 2018 bahwa alat peraga kampanye dicetak oleh KPU dan partai politik Saat ini Bawaslu Kota Tanjung Pinang telah menertibkan puluhan alat peraga kampanye yang tidak sesuai Muhammad Zaini, Kepala Badan Pengawas Pemilu Tanjung Pinang menuturkan bahwa Bawaslu Kota Tanjung Pinang menghimbau partai politik dan para caleg ikuti aturan PKPU Terkait alat peraga kampanye telah diatur di dalam PKPU 23 tahun 2018 bahwa APK hanya dicetak oleh KPU dan partai politik Saat ini ada pelanggaran bang? Ada nggak pelanggaran ini bang? Sampai saat ini telah ada pelanggaran, sampai saat ini Bawaslu Kota Tanjung Pinang telah melakukan proses penertiban terhadap APK yang tidak sesuai dengan ketentuan Muhammad Zaini menambahkan para caleg jangan memasang alat peraga kampanye di tiang dan pohon Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan Jangan lupa! Terima kasih.